Kamu sedang berjalan di tengah gurun yang panas, di bawah terik matahari. Kamu kehabisan perbekalan, tidak ada lagi air. Kamu berharap akan datang hujan, tapi tidak ada awan di langit. Dengan setiap langkah, kamu kehilangan lebih banyak kekuatan dan jatuh. Kamu melihat ada sebuah kolam kecil di dekatmu, tapi apakah itu air asli atau hanya fata morgana? Kamu tidak dapat berdiri, jadi kamu merangkah ke sana. Airnya semakin dekat dari menit ke menit, tapi itu bukan karena kamu bergerak ke arah itu. Itu adalah air yang mendekatimu. Dalam beberapa menit, luas kolam itu bertambah. Sekarang, kamu sudah tenggelam di sana. Sebuah denau kecil telah terbentuk, sedalam 18 meter, di tempat di mana bagian gurun itu berada. Peristiwa nyata ini terjadi pada tahun 2014 di gurun Tunisia. Tidak ada yang tahu persis pada hari apa denau itu muncul, karena wilayah selatan Tunisia sedikit penduduknya. Awalnya, para penggembala yang lewat melihat danau itu dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Dalam beberapa jam berikutnya, ratusan warga setempat berdatangan ke lokasi. Mereka mulai berenang, pelompat dari bebatuan di sekitarnya. Tapi beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi pada danau itu. Pada awalnya, warnanya biru kehijauan sebening kristal, tapi kemudian berubah menjadi hijau tua. Orang-orang tidak menganggap penting hal ini dan terus berenang. Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Para ilmuwan dan ahli geologi tiba dan segera mengumumkan bahwa tidak aman untuk berenang di danau itu. Air kehijauan yang keruh menandakan danau tersebut tergenang. Airnya tidak segar, tidak dialiri oleh mata air bawah tanah. Kini danau tersebut dipenuhi alga dan banyak bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit serius. Mereka juga menemukan bahwa wilayah Tunisia ini dipenuhi dengan simpanan fosfat dalam jumlah besar. Zat ini dapat hancur dan meninggalkan jejak radioaktif. Danau dapat bersifat karsinogenik, beracun, dan berbahaya bagi organisme hidup manapun. Namun masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Mereka berjalan di tengah gurun, sementara matahari memanaskan udara hingga 40 derajat celcius. Kebanyakan dari mereka kemungkinan besar tidak akan menolak untuk terjun ke air dingin. Meskipun ada peringatan dari para ilmuwan. Hingga saat ini, belum ada yang mengetahui secara pasti penyebab munculnya danau tersebut. Beberapa ilmuwan meyakini danau itu terbentuk karena hujan lebat. Danau ini dikelilingi bebatuan dan terletak di dalam mengarai. Air bisa saja menumpuk setelah setiap badai. Beberapa ahli geologi berpendapat gempa bumi adalah penyebab danau tersebut. Aktivitas seismik kecil memicu pecahnya batuan bumi di atas permukaan air. Dan melalui lubang ini, semua air terciprat keluar. Dan jika teori ini benar, maka danau tersebut dapat ditarik kembali ke bawah tanah melalui retakan. Ini sama seperti saat kamu mencabut sumbat dari lubang pembuangan di bak mandi yang terisi. Gempa kecil apapun seperti mencabut stiker. Oleh karena itu, jika kamu berada di tempat tersebut, jangan pernah berenang di danau radioaktif ini. Kita akan pergi ke wilayah kepulauan Karibia. Di antara birunya laut yang jernih, di sini kamu bisa menemukan sebuah danau unik terletak di salah satu pulau surgawi. Kamu mungkin tidak langsung menyadari danau itu. Seluruh wilayah mungkin tampak seperti platform beton yang sangat besar. Namun yang utama adalah jangan menginjak permukaannya. Peach Lake adalah danau yang tidak diisi air, melainkan asfal cair. Ini adalah deposit asfal terbesar di dunia. Uap keluar ke seluruh danau karena panas. Kedalaman danau mencapai 76 meter. Seluruh penumpang Boeing bisa muat di sana dalam posisi tegak. Danau ini belum sepenuhnya dipelajari. Namun para ilmuwan yakin ada patahan dalam pada kerak bumi di bawahnya. Sejumlah besar minyak merembas melaluinya. Ia melewati berbagai senyawa kimia dan mengubahnya menjadi asfal. Menurut perkiraan kasar, terdapat sekitar 10 juta ton material panas di dalam tempat ini. Secara teoritis, tidak ada kehidupan yang bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Tapi para ilmuwan telah menemukan koloni mikroba. Entah bagaimana, makhluk-makhluk ini telah belajar untuk bertahan hidup di sini. Hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan di luar planet kita mungkin ada. Bulan terbesar Saturnus, Titan, memiliki banyak danau hidrokarbon di permukaannya. Dan jika bentuk kehidupan paling sederhana muncul di antara jutaan ton asfal cair di bumi, maka tidak ada yang menghalangi mereka untuk muncul di Titan. Selanjutnya kita akan ke Indonesia, di Pulau Jawa. Kamu perlu mendaki gunung berapi besar untuk melihat fenomena selanjutnya. Gunung berapi ini ditumbuhi rumput dan pepohonan. Namun sepertinya tidak sedang tidur. Ada asap yang keluar. Kamu naik ke puncak dan melihat danau yang jernih. Bukannya magma yang mendidih. Langit biru terpantul dari permukaan yang berwarna biru kehijauan. Tapi jangan coba untuk melompat ke sana. Danau ini dipenuhi dengan asam. Magma di dalam gunung berapi berasal dari perut terdalam kerak bumi. Cairan pijara ini terdiri dari banyak logam cair dan senyawa kimia. Dan danau itu dipenuhi dengan partikel logam tersebut. Selain itu, gunung berapi tersebut mengeluarkan gas sulfur dioksida. Jika dipadukan dengan logam, akan terbentuk warna virus yang indah. Kamu sebaiknya datang ke sini pada malam hari. Di beberapa tempat, banyak belerang yang terkonsentrasi. Akumulasi ini keluar dari danau dan bersentuhan dengan udara. Ketika ini terjadi, segala sesuatu di sekitar akan meledak menjadi nyala api biru terang. Mengamatinya dari samping memang aman. Tapi jangan terlalu dekat. Di dekatnya, di pulau ini, ada danau asam lainnya. Ia juga melepaskan gas belerang ke udara yang mudah terbakar jika bersentuhan dengan oksigen. Dan ketika ini terjadi, gas-gas tersebut meledak menjadi nyala listrik berwarna biru terang. Sulit untuk melihat nyala api di siang hari. Pada malam hari, kamu dapat melihat gelatan cahaya ini dari jauh.